Rekaman CCTV insiden kecelakaan ini terjadi di Jalan Cilikriwud, kilometer 4 Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Insiden bermula saat kondisi lalu lintas cukup lenggang dan ambulan melaju dari arah sampit Kabupaten Kota Waring Timur menduju rumah sakit betang Pambelum dan rumah sakit Dr. Dori Silvanus Palangkaraya tanpa membunyikan sirino. Sesampainya disimpang muncul, tiba-tiba motor yang dikendarai oleh tiga orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak menyeberang menuju ke Jalan Soekarno-Hatta. Namun diduga karena pengemudi ragu, motor sempat terhenti di tengah jalan dan langsung tertabrak ambulan. Akibat insiden ini, korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia tiga tahun mengalami luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar, Kasongan, Kabupaten Katingan. Berhenti ragu-ragu, antara berhenti yang mau jalan ragu-ragu. Akhirnya terjadilah kecelakaan di ketigaan jalan Selirut Soekarno-Hatta, kilometer 4, Kasongan, Palangkaraya. Kasus kecelakaan telah ditangani unit laka lantas Polres Katingan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan kedua kendaraan yang bertabrak. Terima kasih telah menonton!